Ini kan guys yang kalian mau tutorial cara setting dan bikin sensitivitas sendiri yang auto headshot untuk HP Android Real 100% dijamin auto headshot di semua HP Android terutama guys ya Disini lengkap juga teman-teman ada tutorial buat bikin lihat sekeliling Biarin auto one shoot one kill, auto pepeng shoot, bisa buat jarak jauh dan jarak menengah serta jarak dekat Dan juga aku bikin settingan buat scoop guys ya, cara atur sensitivitas scoop biarin auto headshot Dan yang paling sering kalian tanyain sensi buat one shoot kayak gini Yuk tapi sebelum itu kalian harus tau dulu sensitivitas kalian sekarang itu kurang licin atau kelicinan Langsung aja ya guys ya Nah jadi kita sudah ada di game nya ya Dan disini gue milih training ground buat menjelaskan tutorial Cara setting dan atur sensitivitas sendiri Auto headshot biarin kalian itu nyaman dengan sensi kalian sendiri Jadi paham gak dibodohin youtuber-youtuber lain yang bikin sensi tapi pake HP iPhone kan kocak Sensi yang kurang licin sama kelicinan Nih contoh, sensi kurang licin tuh pas di drug shoot banyak putihnya guys Walaupun merah paling cuman sebiji Pake drug shoot kencang lurus ke atas tetep aja Nggak mentok yang ngedrag shoot Atau mentok yang merah cuman satu doang guys Itu namanya sensi kurang pas Begitu pula di shotgun sama guys Bakalan nyangkut di badan Mau drug shoot bawah atas pun tetep aja ya guys ya Nah kalo misalnya kalian kelicinan Tadi kan kurang licin nih Kalo kelicinan tanpa DPI ya guys ya Itu tuh biasanya airnya lepas di atas kepala musuh Contohnya nih kan 200 nih sensi guys ya Itu kalo di drug shoot bakalan ngambang Gimana bang? Kayak gini guys Tuh di atas kepala musuh ya guys ya Di drug shoot bawah atas atau di drug shoot lurus ke atas Itu ngambang Dan kadang-kadang aimnya lepas Udah kena kepala lepas gitu guys Nah contoh gini nih ngambang tuh Pas di drug shoot di atas kepala musuh dia cu Walaupun ngedrag shoot pelan tetep di atas kepala musuh Ini kita belum masuk ke tutorialnya Tapi aku jelasin dulu biarin kalian paham Sensi kalian tuh kurang licin atau kelicinan saat ini Biar nanti lebih gampang juga buat menjelaskan Untuk shotgun sendiri kalo kelicinan dia bakalan lepas di atas kepala musuh Aduh gak pas Nah kayak gitu tuh Ngambang di atas kepala musuh gak kena Kadang-kadang nyerempet doang Itu namanya kelicinan Kalo sensi yang pas itu tuh merah semua gini guys Atau peluru pertama putih Tapi setelahnya merah terus Nah yang pas tuh kayak gitu Antara merah semua gini Atau peluru pertama putih Nah gitu tuh ya guys ya Itu adalah sensi yang Harus kalian gapai Jadi aimnya tuh tajam Tapi gak cuman di jarak jauh Tapi jarak deket dan jarak menengah Gimana sih caranya Yuk lah Oke langsung aja kita mulai tutorial cara settingnya guys ya Pertama Sensitivitas Kalian set dulu ke angka 150 ya guys ya Bang kenapa kau 150 Karena di update kan sekarang kan sensi sampe 200 tuh Jadi Paling optimal tuh Di angka 150 Sebagai default Reset settingan Buat kalian atur guys Nanti tinggal nambahin Dan kurangin aja Di angka 150 ini Kalian sesuaikan dengan dragshoot kalian Kalo AR itu kan biasanya lurus ke atas Kalo shotgun itu kan bawah atas Atau dragshoot kejut ya kan Jadi kalian sesuaikan saja dengan dragshoot kalian Terus kalian tes Seperti yang aku jelaskan tadi Kalo kalian dragshoot itu banyak putihnya Kayak gini Putihnya masih ada 6-7 baru merah Naiknya susah Itu berarti sensinya Kurang licin Betul Nah disini kalian bisa naikkan 5-5 guys ya Nah jadi liat sekeliling Kita kan mulai dari liat sekeliling dulu nih Tadi nih Liat sekeliling ini Yang bagian paling atas Itu ketika kalian gak pake Scoop guys ya Kalo gini kan 4 kali scoop Kalo kayak gini Itu namanya liat sekeliling Nah liat sekeliling tuh kalo digunakan pake shotgun Atau kalian tanpa scoop Atau kalian geser kiri kanan ini udah liat sekeliling Nah jadi 150 tadi kan kurang licin guys Liat sekeliling ini kalian naikin 5 Jadi di angka 155 Kalian cobanya di jarak menengah gini guys ya Jangan jarak jauh Karena jarak jauh biasanya headshot Jarak menengahnya berat masian Makanya kalian tes di jarak menengah segini Kalian coba lagi Ternyata putihnya masih ada 3-4 baru merah Kenapa bang kok ada merah di peluru ke 10 Karena Ketika kalian udah nembak lama Itu aim bakalan lepas dari crosshair Atau aim gak terlalu lengket Makanya gampang buat naik Di peluru ke 5 atau ke 10 Sedangkan kita kan nyari yang auto headshot Cukup 1 yang putih Setelah itu merah semua aimnya Itu adalah sensi yang pas Jadi kan ini kurang licin lagi tuh masian Sensi segini masih kurang licin Masih banyak putihnya Jadi kita naikin lagi 5-5 guys Jadi angka 160 nih Kita coba lagi Nah ternyata masih sama aja Putihnya masih banyak Baru merah Kita naikin lagi berarti Pengambilan crosshair harus di kiri ya guys ya Atau di kanan Pokoknya jangan di tengah Kalau di tengah Gak balance guys Gak jujur namanya Kita coba lagi Masih ada 3 peluru Tapi udah ada peningkatan guys Lebih licin lagi daripada tadi Kita coba naikin lagi guys 5-5 Nah kita coba di angka 175 guys ya Tambah 5-5 Kita coba di angka 180 Di angka 180 Peluru kedua udah headshot guys Dan ini udah oke Parah ya guys ya Tapi kayaknya kurang licin dikit lagi Dikit aja Jadi kita tambahin ya Kalau udah 55 Kita tambahinnya 2 guys Atau 3 ya Jadi 182 Nah Kita coba di angka 182 dulu guys Nah kita coba di angka 182 tuh enak banget nih Kalian bisa liat aja guys ya Langsung auto merah semua Jadi untuk cara setting tuh gitu guys Itu kan tadi pas nih Pas ya guys ya Gimana kalau kelicinan bang Kita coba di angka 200 ya 200 yang kelicinan Tuh kalian aimnya geter terus lepas Gimana kalau kayak gitu bang Gimana caranya Biarin Aimnya tuh gak kelicinan Sensinya gak kelicinan Turunin guys 55 Kayak tadi Jadi angka 195 Kalian coba di angka 195 Kalau masih kayak tadi Coba kalian kurangin lagi sensinya Ini aku ngedraksinya barusan bawah atas ya Buat contoh aja Kurangin lagi Kurangin lagi Sampai ketemu yang pas Misal tadi di angka 190 Intinya Kalau kalian kurang licin Kalian tambahin Kalau kelicinan Kalian kurangin Sejumlah 55 Ya guys ya Kalau udah tipis Atau udah enak Tapi dikit lagi Tambahinnya 22 Atau 33 Begitu pula Kalau kelicinannya Dikit lagi pas Nguranginnya 22 Atau 33 Gitu guys Seterusnya ya Disini enak ternyata Di angka 182 guys Enak banget Dan biasanya Kalau enak di jarak menengah gini Di jarak jauhnya pun Enak guys ya Tinggal Pakai rumus ini guys Semakin jauh Posisi musuh dengan kalian Ngedrakshootnya Semakin pelan Semakin deket Dengan musuh Ngedrakshootnya Semakin kenceng Tuh Gitu aja dah headshot guys Nih Kalian liat Jadi merah semua cuy Tuh Jadi kan Gitu cara setting Sensitifitas yang bener Kalau ada yang bikin Settingannya tuh Ngasal Atau Bikin tutorial di youtube Kok bikin sensitifitas Ngasal Ada yang bilang Sensitifitas gak ngaruh Ya dia pake iphone Coba deh Kalau kalian pake iphone Sensi 0 aja Bisa headshot guys Karena emang Dasarnya hpnya udah licin Gitu Kalau hp kalian android Kayak aku gini Wah bersusah payah guys Cari settingan guys Harus pas Nah setelah kalian coba Di jarak jauh tadi Kalian coba di shotgun juga guys Nah shotgun ngedrakshootnya Kejut ya Bawah Atas Jangan cuman ke atas Kalau cuman ke atas Biasanya masih nyangkut Nah Kalian coba jarak segini nih Selisihin Tiga petak gitu ya Kalian coba Bawah atasnya Ternyata masih putih Padahal jarak jauhnya udah enak Tapi ini masih putih Ngedrakshootnya harus kenceng Baru bisa headshot Kalian bisa naikin Tambahinnya sama kayak tadi guys Dua-dua lagi guys Jadi di angka 184 Coba lagi guys Tuh Ternyata jadi merah ya guys ya Tanpa pake susah payah Udah merah aja Mau didrakshoot kayak gimana pun Merah ya guys ya Jadi itulah sensi yang pas Di angka 184 Nah itu baru Liat sekeliling guys Gimana nih Cara setting LDS Dua kali scoop Dan empat kali scoopnya Sama aja temen-temen Ini kan empat kali scoop Ya kan Kalo ini Dua kali scoop Kalo RDS Itu ketika kalian Gak pake semua scoop ini Gak pake scoop Tapi pencet scoop Nah itu adalah RDS Nanti aja kita bahas Di next time Atau lain waktu Sedikit aja nih penjelasan Nah jadi disini agak beda guys Kan diliat sekeliling Itu kalo kurang licin Nambahnya 55 Ya kan Kalo kelicinan Nunguranginya 55 Baru nanti 22 Nah itu kan kalo Liat sekeliling Kalo scoop ini Beda guys Scoop-scoop ini Setiap kalian kurang licin Itu ditambah 10 Kalo kelicinan Itu dikurang 10 guys Ini kita setting ke 150 Semua dulu aja Biarin balance Ya guys ya Nah Ambil jarak sejauh-jauhnya guys Nih kalian bisa ambil Bot yang ini Atau kalian bisa ambil Bot yang sana Tapi Settingannya gini nih Kalian bikin Kecepatan Ini diam Kuantitasnya segini Jaraknya tuh Jauh guys Tapi jangan sangat jauh ya Jauh aja nih Nah ini untuk 2 kali scoop Kalian cobain dah tuh 2 kali scoopnya Di angka 150 dulu guys Kalo kalian coba Merahnya tuh tuh Di peluru ketiga Atau keempat Itu tuh kurang licin guys Tandanya Karena Itu namanya Nempel di badan Kayak yang aku jelasin Di awal tadi Caranya gimana bang Naikin 10 dulu guys 2 kali scoop nih Tadi kan 2 kali scoop Jadi 160 Kalian coba lagi Masih putih semua bang Merahnya di peluru ketiga Itu pun karena musuhnya diem Kalo musuhnya bergerak nih Lebih susah lagi guys Nah apa yang harus dilakukan Naikin lagi cuy Dia kan 170 Nih Di 170 guys ya Terus kalian cobain lagi guys Ternyata sama Kayak tadi guys Masih kurang licin Kalian cobain sendiri aja Kalian naikin lagi Kayak 180 Ini aku tanpa DPI guys ya Jadi bisa di semua HP Kok kayaknya Masih kurang licin Kalian tambahin lagi 200 Nah 200 ini Licin bang Enak Coba di drag shoot Lebih kenceng Nah tapi gampang lepas bang Gimana tuh Tuh Masih headshot Tapi gampang lepas Berarti kelicinan Kalo udah kelicinan Turunin 55 guys Gitu Aduh Tapi kayaknya Sensi 2x scoopku ini Ditanpa DPI Enaknya di angka 195 Kalo gak 200 guys Tuh Enaknya di angka 190 Oh ini udah pas guys Di angka 195 guys ya Tuh Sedangkan kalo di angka 200 tadi masih kelicinan Kelicinannya karena Gampang lepas AIMnya Tuh Jadi dia gampang Lepas guys ya Jadi aku turunin Ke angka 195 Pokoknya Kalo untuk Scoop ini Tadi Kalo kurang Licin tuh Ditambah 10 Kalo kelicinan Dikurang 10 Nah kalo udah Mendekati Nambah dan Nguranginnya 5 aja Kayak aku gini Tadi udah 200 Aku kurangin 5 Gitu Udah Cocok banget Temen-temen Begitu pula Untuk 4 kali Scoop 4 kali Scoop ini Ketika kalian Pake Kalian settingnya Jarak segini Gak apa-apa guys Udah cukup Atau nanti Kalian bisa Jaraknya juga Jauh gini Gak masalah guys ya Nah ketika Udah di setting Jarak jauh gini Ternyata AIMnya banyak putihnya Bang AIMnya banyak putihnya Apa yang harus dilakukan Tambahin Tambahin 10 10 guys 4 kali Scoopnya ini Gitu Kalian coba Tambahin Set Ternyata udah enak Bang Tapi masih Nyangkut Masih kurang licin Dikit Tapi udah Mendekati Bang Tambahin 55 guys Tambahin 55 dulu Atau 65 Nah gitu Guys Weh Ternyata masih kurang licin Rupanya bang Kalo di Drak shoot pelan Masih kurang Headshot Drak shootnya Harus kenceng Berarti naikin lagi Guys 55 lagi 70 Gitu Tuh Kita cobain Anggeplah Pas 175 Gitu Tuh Lebih enak Cuy Tarik Dikit Meledak Tuh Enak Kan Sesimpel Itu guys Setting Sensitivitas Yang beda Tuh Di Sniper Scoop Kalo Sniper Scoop Ini Kalian Pake Baretta Atau AWM Nah Kalo Udah Ambil AWM Kalian Setting Dulu Botnya Suruh Lari Nih Dibikkan Ladi Diam Disuruh Lari Terus Jarak Jauh Guys Setelah Itu Kalian Pencet Kalian Setting Dulu Di Bagian Kontrol Terus Di Bagian Ini Tombol Dembak Di Kiri Dipencet Selalu Sama Di Bagian Tahan Untuk Scoop Ini On Selalu Guys Harus On Nanti Kalian Bisa Geser Gini Langsung Nembak Gitu Guys Nah Kalian Coba Ada Untuk Sniper Scoop Geser Ketika Kalian Pake Scoop Gini Nah Biasanya Nih Pas Ngepas Licin Degeser Dikit Udah Bergerak Nah Itu Kalian Kurangin Aja Sensinya Jangan Di Angka 150 Tadi Kalian Turunin Kalian Coba Di Angka Lebih Kecil Lagi Tadi 30 Masih Kelicin 24 Coba Lagi Lebih Enak Bang I'm On Point Kalo Pake Ini Naik Naik Nya Berapa Bang 10 10 10 10 Baru 44 Sama Kayak Tadi Baru 55 Maksud Coba Lagi Nah Ini Lumayan Enak Tapi Kelicinan Cuk Kurangin Di Angka 140 Sama Kayak Setting 4x Scoop Kalian Juga Bisa Setting AWM Ini Pake Gameplay Yang Gini Di Roll Scoop Nah Kalian Bisa Cek Kayak Gini Oh Ternyata Enak Kalian Bisa Setting Kalo Udah Enak Udah Pas Oke Nah Yang Agak Beda Di Bagian Lihat Sekitar Lihat Sekitar Kalo Kalian Lari Gini Kalian Bisa Ke BR Rengket Lagi Buat Menjelaskan